Peristiwa burung merah jilid 10. Bab 15. Kuil kuno naga langit tengah hari, sinar surya memenuhi jagad. Waktu Fo'ang So'at beranjak keluar dari dalam hotel, terasa semangatnya bergelora, cukup sebagai bekal untuk menghadapi setiap tantangan, kesulitan dan marah bahaya. Dia tidur sehari penuh, bangun tidur berendam 1 jam di dalam air panas, rasa penat kantuknya selama beberapa hari ini telah tercuci bersih dan lenyap bersama dibu dan dekil yang melekat di badannya. Tahun-tahun belakangan ini dia sendiri menyadari sudah jarang mencabut ke golok, sekarang gak menyadari, dengan golok membereskan persoalan ternyata bukan Kel yang baik. Tapi Kel berpikirnya sekarang sudah banyak berubah, karena itu dia perlu membangkitkan semangat. Karena membunuh orang bukan saja merupakan tugas yang melampaui batas, untuk melaksanakan tugas itu pun memerlukan semangat, tenaga jasmani dan kekuatan batin. Sekarang walau dia belum tahu, di mana orang-orang itu, dia percaya akan datang suatu ketika dapat menemukan jejak mereka. Dekiat adalah seorang penebang kayu, usianya baru 21, perjaka yang hidup seorang diri, menetap di sebuah rumah kayu kecil di tengah hutan. Setiap hari hanya turun gunung sekali, menukar beras, garam dan keperluan makan lainnya dengan kayu-kayu kering. Daging dan arak setiap minggu dibelinya sekali, kadang dia pun mampir ke dalam gang sempit yang terletak di ujung kota yang jorok itu, mencari hiburan dengan perempuan yang banyak terdapat di sana. Kayu-kayu bakar yang dia tebang selalu diajual ke restoran yang banyak terdapat di sepanjang jalan raya kota itu, kayu yang diajual murah harganya, ditanggung kayu kering. Maka pemilik restoran banyak yang senang mengundangnya minum barang secangkir dua cangkir teh wangi, yang baik hati dan murah hati ada yang menyuguh secangkir arak kepadanya. Takaran minumnya tidak besar, minum tiga cangkir saja mukanya tentu sudah merah, biasanya dia jarang buka mulut, memang dekiat bukan lelaki cerwet. Tapi dua tiga hari ini ternyata dia senang bercerita, cerita yang sama sedikitnya sudah pernah dia ceritakan dua tiga puluh kali. Setiap kali mulai ceritanya, selalu dia menekankan, inilah kejadian yang nyata, kejadian yang kusaksikan dengan metu kepalaku sendiri, Kalau tidak, aku sendiri pun tidak mau percaya, peristiwa terjadi pada tiga hari yang lalu menjelang lohor, dimulai waktu dia melihat berkelebatnya sinar golok di dalam hutan. Mimpi pun kalian pasti tidak menduga di dunia ini ada golok seperti itu, hanya terlihat sinar golok berkelebat, seekor kuda kekar besar, segar bugar tau-tau terbelah menjadi dua. Seorang pemuda yang bermuka cakap seperti pemain opera di atas panggung, ternyata bersenjata pedang merah menyala laksana darah, siapa saja yang membentur pedangnya pasti segera rebah. Dia punya seorang teman, wajahnya pucat lesi, pucat mengkilat seperti tembus cahaya. Orang ini lebih menakutkan cerita yang sama sudah dikisahkan tiga puluh kali, yang bercerita menghayati dengan rasa ngeri, takjub dan bernapsu, pendengarnya juga asik dan tertarik. Tapi kali ini sebelum habis ceritanya, mendadak dia menutup mulut, karena mendadak dia melihat seorang bermuka pucat berdiri di depannya, sepasang matu yang menatap seperti ujung golok mengawasinya. Golok yang hitam, sinar golok yang menyambar bagai kilat, hujan darah yang berhamburan seperti panah rontok. Perut dekiat seperti dipuntir, seperti mengkeret, hampir tak tahan dia ingin muntah-muntah lagi. Dia ingin lari, tapi kedua lututnya terasa lemas dan goyah. Dingin foang saat menatapnya, mendadak bersuara, teruskan dekiat menyengir kuda, katanya tergagap, Apa, apanya yang teruskan setelah aku pergi hari itu, apapula yang tak saksikan dekiat menyeka keringat di mukanya, katanya, Aku melihat banyak kejadian, tapi semuanya tak kulihat jelas, dia memang tidak bohong, maklum waktu itu dia sudah hampir gila, hampir semaput karena ngeri dan ketakutan. Hanya satu yang ingin diketahui foang saat, bagaimana nasib orang yang berpedang merah itu jawaban dekiat ini cukup cepat, Dia sudah mati, mengencang genggaman jari-jari foang soat, hatinya seperti tenggelam, sekujur badan berkeringat dingin, lama kemudian baru dia buka suara, bagaimana dia bisa mati? Siapa yang membunuhnya sebetulnya dia tidak mati? Setelah kau pergi membawa kereta itu, dia merintangi tiga orang yang berusaha mengudak kereta orang lain, agaknya takut tersentuh pedannya, maka dia pun mencari kesempatan melarikan diri, begitu cepat dia pergi, boleh dikata seperti angin puyuh, mulut bercerita, benaknya membayangkan kejadian waktu itu, maka mimik mukanya berulang kali menunjukkan berbagai perubahan yang berbeda. Dia bercerita cepat dan lancar, karena cerita ini sudah hamat hapal, sayang sekali, baru saja dia menerobos masuk ke dalam hutan di pinggir jalan sana, sinar golok yang membelah koda tadi mendadak melesat keluar pula, walau dia berhasil meluputkan diri dari bacokan pertama, tapi bacokan kedua orang itu sudah menyerang tiba pula, malah gerakan goloknya dari jurus ke jurus lebih cepat dan liai, sampai di sini dia berhenti tidak meneruskan ceritanya karena bagaimana akhir dari kisahnya itu orang banyak sudah maklum. Tian Ong Champu itu membacok dari depan, sementara Kong Sun Chu dan Siao Sibu merangsak dari belakang, siapapun akan terdesak dalam keadaan seperti ini, bagaimana akhirnya pasti juga sama. Fo'ang So'at menunduk diam, lahirnya kelihatan tenang, namun hatinya bergejolak seperti derap kuda di medan laga. Lamada menepukur, lalu tanyanya, orang itu macam apakah di, dekiat menjelaskan, kelihatannya dia mirip malaikat dari langit, tapi juga mirip raja iblis, perawakannya setengah badan lebih tinggi dari laki-laki jangkung yang pernah kulihat, kupingnya diganduli gelang emas besar, pakaiannya terbuat dari kulit binatang, golok yang berada di tangannya sedikitnya panjang delapan kaki, akhirnya bagaimana laki-laki gembrot yang berjuluk Kokidol itu semula hendak memotong temanmu serta dimasak ke dalam wajan, tapi seorang yang semula bermain catur tetap menentang, akhirnya, dia menghela nafas panjang, lalu menyambung, akhirnya mereka menyerahkan mayat temanmu itu kepada Ho Sio Ho Sio Tian Liyong Ko. Sa, segera Fo Ang Soat bertanya, di mana letak Tian Liyong Kosa? Kabarnya terletak di pintu utara, tapi aku tak pernah ke sana, jarang orang di sini sembah yang ke sana, mereka menyerahkan kepada Ho Sio yang mana kalau tidak salah, Tian Liyong hanya dihuni seorang Ho Sio gila, kabarnya dia, dia kenapa dekiat menyengir getir, seperti hendak muntah, katanya, kabarnya bukan saja gila, Dia pun suka makan daging manusia, sinar surya panasnya bagai bara, jalan raya ini seperti wajan panasnya. Fo Ang Soat beranjak di jalan raya yang panas bagai di dalam tungku, dia tidak mengucurkan keringat, air mata pun tiada setetes pun, hanya darah saja yang bisa menetes dari tubuhnya. Bila bisa naik kereta, aku pasti tidak akan berjalan kaki, aku benci berjalan. Kebetulan wataknya terbalik dengan yang lem HWI, kalau masih bisa berjalan, dia tak akan naik kereta, agaknya dia seperti sengaja menyiksa kedua kakinya, karena kedua kakinya itu membawa banyak derita, banyak sengsara, gerak-geriknya tidak leluasa. Ada kalanya sampai pun berjalan aku pun bisa tidur. Sekarang sudah pasti Fo Ang Soat tidak akan tidur, sorot matanya membayangkan perasaan yang aneh, tapi bukan perpaduan antara sedih dan marah, namun heran, curiga dan menek bakur. Kejap lain mendadak dia membalik badan, putar balik ke arah datangnya. Apakah yang dia pikirkan? Apakah masih ada persoalan yang belum jelas? Ingin dia bertanya dulu kepada si penebang kayu muda itu. Tapi dekiat sudah tidak berada di restoran itu. Baru saja pergi, pemilik restoran memberi penjelasan, dua hari ini selalu dia bercerita sampai berjam-berjam lamanya di sini, bila hari sudah petang baru dia pulang, tapi hari ini entah kenapa dia pulang lebih dini, kelihatannya dia merasa juri terhadap orang asing yang berwajah pucat ini, maka waktu bicara amat hati-hati, juga amat jelas dan terperinci. Malah dia pergi dengan terburu-buru, seperti ada urusan penting yang hendak dia kerjakan, pemilik restoran menambahkan, dia pergi ke arah sebuah lorong panjang di seberang jalan. Wajahnya menampilkan serangai yang culas, katanya pula, di dalam lorong panjang itu ada seorang teman baiknya, kalau tidak salah bernama Siao Tochu, sekarang pasti dia ke sana mencari hiburan, lorong sempit gelap dan lembab, selokan yang berlumpur hitam itu mengeluarkan bau busuk, di sini sampah bertumpuk, jorok sekali. Tapi Fo'ang So'at seperti tidak merasakannya, matanya menyala, otot di punggung tangannya yang menggenggam golok tampak merongkol, sepertinya dia amat terharu, bergelora, juga senang dan khawatir pula, sebetulnya soal apakah yang terpikir olehnya. Di belakang sebuah daun pintu yang sudah bobrok, tiba-tiba muncul seorang perempuan yang berkalung kembang melati. Melatinan asri, dengan minyak wangi yang rendah harganya, berpadu dengan bau busuk selokan dan sampah di dalam lorong sempit ini, menjadikan suatu rangsangan yang rendah penuh dosa. Perempuan ini bersolek secara luar biasa, tebal pupur yang melumuri mukanya cukup untuk mengapur dinding, sambil mendekati Fo'ang So'at dengan gayanya yang merangsang, sebelah tangannya menggosok paha Fo'ang So'at, tepat pada pangkal anunya. Di dalamku sediakan sebuah ranjang, empuk dan hangat, ditambah servisku dan seember air panas, ku tanggung kau puas, tariknya cukup murah, cuma dua tahil ketip saja, matanya memicing memancarkan napsu jalang. Usia aku baru 17, tapi aku cukup ahli di atas ranjang, lebih mahir dan liai dibanding si Oto'acu, tawanya kelihatan gembira, di akhirnya sekali ini dia berhasil memelet laki-laki yang perlu hiburan ini. Karena terasa olehnya, anunya laki-laki ini sudah menunjukkan perubahan. Muka Fo'ang So'at yang pucat itu mendadak merah padam, bukan saja dia ingin muntah, dia pun amat marah. Di hadapan perempuan rendah seperti ini, ternyata dia tidak kuasa menahan gejolak napsu sendiri. Maklum sudah cukup lama dia tidak menyentuh perempuan, tidak pernah bergaul dengan perempuan, Atau karena dia terlalu bernafsu, terlalu bergeirah. Gairah macam apapun, pasti mudah membangkitkan nafsu birahi. Perempuan berkalung kembang melati itu sudah merapatkan badannya, tangannya lebih berani, beraksi lebih cepat. Mendadak Fo'ang So'at melayangkan tangannya dengan keras, dia tampar muka perempuan itu, kontan dia terjengkang roboh menubruk daun pintu, lalu terbanting telentang di atas tanah. Anehnya meski sebelah pipinya bengap, tapi raut mukanya tidak menampilkan rasa sakit, kaget, heran atau marah, tapi menampilkan rasa lelah, duka dan putus asa. Agaknya penghinaan seperti ini sudah sering dan kenyang dia rasakan, amarahnya sudah beku, dia berduka karena dia tidak berhasil menarik langganan, kalau dia tidak berhasil menggaet laki-laki, entah di mana nanti malam dia harus makan. Serenteng kalung kembang melati takkan bisa membuat kenyang perutnya. Fo'ang So'at melengos ke sana, tak tega dia melihat keadaannya, seluruh uang perak yang ada di dalam kantongnya dia rogoh keluar serta dibuang di depannya, beritahu padaku siyao tocu berada di mana di rumah paling belakang sebelah kanan itulah, kembang melati itu sudah berhamburan di tanah, dia merangkak di atas tanah, menjemput kepingan-kepingan peak yang berserakan. Di tanah ternyata melirik pun tidak, apalagi memandang Fo'ang So'at. Fo'ang So'at mulai beranjak ke depan, tapi hanya beberapa langkah mendadak dia menungging terus muntah-muntah. Dalam lorong jorok dan sempit ini, hanya daun pintu ini saja yang kelihatan pantas, bersih dan mengkilap, catnya pun masih kelihatan bagus. Agaknya bukan saja siyao tocu pandai bermain di atas ranjang, dia pun pandai mengatur lingkungannya, maka usahanya berkembang dan maju. Suasana di balik pintu sunyi senyap, tiada terdengar suara apapun. Seorang lelaki yang muda perkasa, dengan pelacur muda cantik yang banyak digilai laki-laki normal berada di dalam sebuah kamar, bagaimana mungkin suasana di dalam rumah seheming ini? Pintu meski dipalang dari dalam, tapi tidak kokoh, perempuan yang biasa menerima tamu memang tidak perlu punya pintu yang kokoh. Ketika pintu terpentang, di dalam adalah sebuah ruang tamu, menjadi kamar tidurnya pula, dinding kelihatan baru di kapur, gambar-gambar perempuan telanjang dengan puse yang merangsang memenuhi dinding papan yang bolong-bolong. Segenggam kembang sedap malam yang sudah mulai layu berada di dalam fas kembang di atas meja, kecuali cangkir dan poci teh, di pinggir meja terdapat setengah mangkuk miti teh yang tidak sempat dihabiskan. Agaknya pelacur juga selalu memelihara kondisi badannya karena kemontokan adalah modal utama mereka mencari duit, terutama pinggang yang ramping adalah modal utama untuk memelet kaum lelaki hidung belang. Kecuali sebuah dipan yang dilembari sepri bersulam kembang besar, barang paling antik di kamar ini adalah sebuah patung pemujaan di dalam sebuah wadah hukiran di atas ranjang, dengan kain korden warna kuning, kehadiran patung pemujaan di dalam terasa amat bertentangan dan merupakan persaingan antara kebusukan, kemersuman dengan kesucian dan keagungan. Kenapa dia meletakkan patung pemujaan ini di atas ranjang? Apakah maksudnya supaya patung yang dipujanya ini menyaksikan beginilah kehidupan manusia kelas rendah yang bergulat dengan penderitaan? Yang Hinadina, menyaksikan bagaimana dia harus menjuara diri untuk menyambung hidup hingga akhir hayatnya. Siow Tochoo ternyata sudah mati, mati bersama dekiat di atas ranjang, darah segar membuat selaman kembang merah besar itu kelihatan lebih menyala. Darah meleleh dari urat nadi besar di belakang leher, sekali bacok menghabiskan jiwa. Pembunuh ini bukan saja memiliki gaman yang tajam, golok hilat, agaknya dia pun amat berpengalaman di bidang ini. Fo'ang So'at tidak muntah lagi, juga tidak merasa heran, mungkinkah kejadian ini memang sudah dalam merekaannya? Fo'ang So'at sedang menerawang. Seorang yang biasanya jarang cerewet, kenapa selama 2-3 hari bercerita di restoran? Tugasnya sehari-hari menebang kayu dan dijual untuk hidup pun dilupakan. Kalau dia gemar minum arak, suka makan daging, hanya simpanan seorang pelacur, jelas tidak mungkin punya tabungan. Tapi setelah 2 hari dia tidak bekerja, dari mana datangnya uang untuk membayar siow Tochoo? Cerita itu sudah terlalu hapal bagi dekiat, terlalu ramai dan menarik, malah mimik mukanya pun sedemikian serasi dengan cerita yang dikisahkan, seolah-olah sebelumnya memang sengaja sudah dilatih, seperti pemain sandiwara yang siap naik pentas saja. Dia sengaja mengisahkan pengalaman yang dilihatnya di restoran yang paling amai, tujuannya adalah supaya Fo'ang So'at pergi mencarinya. Kong Sun Tu dan orang-orangnya sudah menyogoknya dengan sejumlah uang, dengan syarat supaya dia membual, supaya bualannya didengar oleh Fo'ang So'at. Karena itu sekarang mereka membunuhnya supaya rahasia ini tidak bocor. Akan tetapi umpama analisanya ini tepat dan sesuai kejadian, namun masih ada beberapa persoalan yang susah dipecahkan. Di antara kisah yang diceritakan itu, sebetulnya bagian mana yang benar, bagian mana yang sengaja ditambahkan? Tambahan itulah yang bohong. Kenapa mereka sengaja mau berbohong? Untuk menghilangkan jejak pembunuh Yan Lem Hwi'i? Atau supaya Fo'ang So'at meluruk ke Tian Leong Si? Fo'ang So'at sukar memastikan, tapi dia sudah berkeputusan jika di dalam Tian Leong Si sudah diatur jebakan untuk menangkap atau membunuh dirinya, dia pasti tetap akan meluruk ke sana. Pada saat itulah, perempuan telanjang yang berlumuran darah di atas ranjang itu mendadak berjingkrak bangun, dari bawah bantal melolos sebilah golok, dan sekonyong-konyong menusuk dadanya. Almari di belakangnya juga mendadak menjeblak, dari dalam lemari menerobos keluar seorang, sebatang tombak perak laksana kepala ular memegut punggungnya. Kejadian di luar dugaan, siapapun takkan siaga sebelumnya. Dekiat memang sudah mati, tiada orang menyangka perempuan yang rebah dalam dekapannya ternyata masih hidup. Maklum di tempat seperti ini, jarang orang menaruh perhatian terhadap perempuan telanjang yang dipeluk mayat berlepotan darah. Lebih tidak terpikir lagi bahwa perempuan telanjang ini ternyata mampu menyerang dengan golok secara telengas dan penuh perhitungan, tusukan goloknya itu laksana kilat menyambar. Fo'ang So'at tidak bergerak, juga tidak mencabut ke golok, hakikatnya dia tidak perlu menyingkir. Pada detik yang kritis itulah dari luar pintu mendadak berkelebat selarik sinar pisau melesat terbang menyerempet leher lelaki bertombak yang membokong di belakang, menghujam sebelah kanan tenggorokan perempuan telanjang itu. Darah menyembur bagai air dari leher lelaki itu, sementara badan perempuan telanjang yang terapung itu seketika terbanting jatuh pula. Hanya sekali sinar pisau berkelebat, dua jiwa melayang seketika. Darah segar berhamburan selebat hujan deras. Perlahan Fo'ang So'at membalik badan, dilihatnya Siau Sibu berdiri di sana. Tangannya masih memegang pisau, kali ini dia tidak membersihkan kuku jarinya, tapi hanya menatap dingin ke arah Fo'ang So'at. Sebatang pisau dua jiwa, pisau bagus, puji Fo'ang So'at. Betul-betul bagus kaku suara Siau Sibu. Bagus, Fo'ang So'at mengulang. Siau Sibu sudah membalik badan, melangkah dua tindak, tiba-tiba dia menoleh, sudah pasti kau tahu bahwa aku tidak bermaksud menolongmu, oh iya aku hanya ingin supaya kau juga menyaksikan pisauku, sekarang aku sudah menyaksikan, kau pernah melihat aku tiga kali tulung tangan, dua kali ku tujukan kepadamu, tentang bagaimana aku tulung tangan, tiada orang lain dunia ini yang lebih jelas daripada engkau, yang mungkin, Yap Kaya adalah temanmu, sudah tentu kau pun pernah menyaksikan dia tulung tangan, Fo'ang So'at mengakui, sudah tentu dia pernah menyaksikan, malah bukan hanya sekali. Siau Sibu berkata, sekarang aku hanya tanya satu hal kepadamu, jika kau tidak mau menjelaskan, aku juga tidak akan menyalahkan kau, silakan, pisau terbangku dalam hal apa bukan tandingan Yap Kaya Fo'ang So'at menekpekur, cukup lama kemudian baru dia berkata perlahan, dua kali kau pernah membokongku, pertama, walau menggunakan seluruh tenaga, namun sebelum kau menyerang mulutmu sudah memberi peringatan. Serangan kedua memang tidak memberi peringatan, namun waktu menyerang kau masih menyimpan dua bagian tenagamu, Siau Sibu diam saja, dia tidak menyangkal keterangan Fo'ang So'at. Fo'ang So'at berkata pula, lantaran dalam hati kau sendiri maklum tidak pantas membunuh aku, bahwasannya kau tidak punya alasan untuk membunuhku, maka di waktu turun tangan kau tidak dilandasi perbawa yang tidak mungkin dapat ditundukkan oleh siapapun di dunia ini, lalu dengan suara kalem dia menambahkan, mereka yang terbunuh oleh Yap Kaya adalah orang-orang yang patut dibunuh, maka dia lebih kuat dari engkau, hanya satu hal itu saja satu hal sudah lebih dari cukup, selamanya kau tidak akan dapat mengejarnya, lama juga Siau Sibu termenung, mendadak dia putar tubuh, tanpa menoleh dia beranjak pergi. Fo'ang So'at juga tidak mengawasinya. Cukup jauh kakinya melangkah, mendadak Siau Sibu menoleh pula, serunya keras, boleh kau buktikan kelak, akan datang suatu hari aku pasti lebih kuat dari dia, bila saat itu tiba, maka aku pasti akan membunuhmu, aku pasti akan menunggu, sahut Fo'ang So'at dengan suara tawar. Kalau mau membunuh orang harus tanpa pantangan. Apakah kali ini Fo'ang So'at tidak harus membunuh Siau Sibu? Kali ini aku tidak membunuhnya, lain kali mungkin kau yang mampus di bawah pisaunya. Tapi kali ini Fo'ang So'at tidak turun tangan pula, tapi dia tidak menyesal, karena dia sudah menanam sebutir bibit di dalam sanubari Siau Sibu. Bibit kebenaran. Dia tahu bibit kebenaran ini akan datang suatu saat bersemi, tumbuh berkembang dan berbuah. Waktu Fo'ang So'at beranjak keluar dari lorong lembah sempit dan jorok ini, gadis 17 tahun itu sudah merenceng pula kembang melati, berdiri sambil menunduk di ambang pintu, secara diam-diam dia melirik ke arah Fo'ang So'at. Kelihatannya agak takut, tapi juga tertarik. Selama ini belum pernah ada orang tanpa sebab menghamburkan uangnya sebanyak puluhan tahil kepadanya, lelaki timpang yang bermuka pucat ini pasti manusia aneh. Walau Fo'ang So'at tidak seri melihatnya, tapi tak urung dia meliriknya sekali. Ketika dia tiba di ujung lorong, gadis 17 tahun itu mendadak berteriak, kau memukulku, berarti kau suka kepadaku. Aku tahu selanjutnya kau pasti akan mencari aku, lalu dia meninggikan suaranya, aku pasti akan menunggumu. Tian Leong Kosa adalah Toa Tian Leong Si, kuil yang sering dikunjungi penduduk untuk memenuhi kaulnya, tiada orang tahu. Kuil yang semula ramai mengapa mendadak menjadi sepi, tapi cerita yang tersiar di luar tentang hal ini banyak keragamnya. Berita angin yang tersiar paling luas adalah, kuil yang kelihatan angker dan megah ini, sebenarnya adalah sarang mesum, tidak sedikit nyonya cantik atau gadis-gadis rupawan yang pernah bersembah yang di sini sering diculik dan disekap di dalam kamar-kamar rahasia di dalam kuil itu, bagi yang membangkang dihabisi nyawanya setelah diperkosa. Karena itu bila tiba malam pekat, tiada bintang tak ada rembulan, setan-setan gentayangan itu lantas keluyuran mencari mangsa. Padahal apakah benar di dalam kuil terdapat banyak kamar-kamar rahasia? Berapa banyak perempuan yang telah diperkosa di kuil ini? Siapapun tidak bisa memberikan angka yang pasti, karena tiada seorang pun yang pernah menyaksikan sendiri. Tapi sejak berita angin tersiar di kalangan penduduk, orang-orang yang bersembah yang di kuil ini makin sedikit. Seseorang bila hanya sekedar mengeluarkan duit untuk membeli dupa lilin, mohon berkah supaya sepanjang tahun selamat dan banyak rezeki, maka terhadap salah benarnya berita angin itu, semestinya tidak terlalu teliti menyelidiki kebenarannya. Kuil kuno itu dikelilingi lebatnya hutan, meski di musim semi, daun-daun yang rontok di sini juga lebih banyak. Jalan yang langsung menembus ke pintu kuil itu sekarang sudah tertutup oleh rontokan daun-daun kering, seorang yang sering kemaripun bila memasuki hutan yang rimbun ini bukan mustahil akan kesasar karena tidak bisa memilih jalan lagi. Padahal Fo'ang So'at belum pernah kemari, selepas Matt memandang di mana sekarang dia berdiri, sekelilingnya adalah pohon-pohon raksasa, bentuk pohon-pohon itu mirip satu dengan yang lain. Sesaat dia berdiri bingung, susah dia menentukan kemana arah yang harus dituju. Tengah dia berdiri bimbang, daun-daun kering di depan sana terdengar berbunyi karena terinjak oleh langkah seorang, maka tampak seorang hwasyo berwajah bersih, alis gombiok, Mattu Bening, bersikap agung sedang melangkah datang, jubahnya yang berwarna kelabu kelihatan bersih dan rapi. Usianya belum banyak, tapi jelas kelihatan bahwa padri ini pasti sudah teguh dalam ajaran agamanya. Fo'ang So'at bukan seorang budis yang saleh, namun terhadap hwasyo, orang terkenal dan pujangga, dia tetap menghormatinya. Taishu mau pergi kemana sapanya? Datang dari arahnya, sudah tentu pergi ke arah itu pula, demikian sabda hwasyo itu sambil merangkap kedua tangan, ternyata melirik pun tidak kepadanya. Tapi Fo'ang So'at tidak mengabaikan kesempatan untuk bertanya jalan kepadanya, sekarang tiada waktu untuk menentukan arah jalannya. Apakah Taishu tahu di mana letak Tian Liong Kosa kau ikuti aku saja? Langkah hwasyo ini tenteram dan perlahan, umpama jalan ini menuju ke alam baka, dia pun takkan berjalan selangkah lebih cepat. Terpaksa perlahan-lahan Fo'ang So'at mengikut di belakangnya. Cuaca sudah gelap, akhirnya mereka tiba di depan sebuah gardu, warna pagar dari gardu itu sudah luntur. Di dalam gardu terdapat sebuah kecapi, sebuah papan catur, satu poci arak, seperangkat alat-alat tulis dan sebuah hiolo cilik yang terbuat dari tanah merah. Di dalam hutan yang sunyi tenteram ini, memetik kecapi, bermain catur, bersenandung, membuat syair sambil menikmati arak wangi. Padri Agung tiada bedanya dengan seorang pujangga, selama kegemarannya berkembang, hidup ini tidak akan terasa kesepian. Walau belum pernah Fo'ang So'at mengecap kehidupan nan tenteram damai, tapi dia selalu menaruh hormat dan menghargai kegemaran orang lain. Padri yang bersih dan kelihatan Agung ini sudah memasuki gardu, dia menjemput satu biji catur, menatapnya lekat-lekat, sorot seolah-olah sedang mempertimbangkan, entah langkah apa yang harus dilakukan oleh biji caturnya. Akhirnya dia masukkan biji catur itu ke dalam mulut, pelan-pelan diakunya sekali dan gelek langsung ditelannya. Kelakuannya sungguh di luar dugaan, mendadak dia menggaplok hancur kecapi itu, terus dimasukkan ke dalam anglo dan menyulut api, arak dalam poci dia tuang untuk mencuci kaki, tinta hitam di atas tatakan batu itu dia tuang ke dalam poci, lalu ditaruh di atas anglo untuk dipanasi, papan catur diangkatnya serta dipukulnya seperti orang menambuh gemereng, wajahnya menampilkan tawa lebar dan rasa puas, seakan-akan dia merasa suara ketukan papan catur itu jauh lebih merdu dari petikan kecapi. Fo'ang So'at menjubelek di tempatnya, padri agung yang kelihatan saleh ini apakah benar seorang hwasyo gila, dia senang makan daging manusia. Hwasyo itu kini sedang mengawasi dirinya, dari kepala sampai kaki, menimbang berapa kilo daging seluruh badannya. Tapi Fo'ang So'at amat tabah, dia tidak percaya, apa betul kasih hwasyo gila-gila adalah tidak gila, tidak gila adalah gila, padri itu tertawa menyengir, mungkin yang benar-benar gila bukan aku, tapi kau, aku gila kalau kau tidak gila, kenapa menyerahkan jiwa mengencang genggaman tangan Fo'ang So'at. Katanya pula, kau tahu siapa aku? Tahu kemana aku hendak pergi? Hwasyo itu manggut-manggut, lalu geleng-geleng kepala pula, mendadak dia mendungak sambil terloroh-loroh, gumamnya habislah, habislah sudah, kuil kuno ribuan tahun ini akan segera ambruk, di mana ada manusia, di situ banjir darah, kemana lagi hwasyo ini harus pergi? Mendadak dia angkat poci di atas anglo yang panas, langsung menuang tinta hitam di dalam poci ke dalam mulutnya, tinta yang tercacar mengotori jubahnya yang bersih. Mendadak dia mendeprok di lantai terus menangis tergerung-gerung, sambil menudin ke barat dia berkata lantang, kau ingin mati, lekas kau pergi, orang hidup ada kalanya memang lebih baik mati saja, pada saat itulah dari arah barat bergemas suara genta, hanya genta di dalam kuil kuno berusia ribuan tahun yang dapat mengeluarkan gemas suara senyaring itu. Kalau kuil kuno itu hanya dihuni seorang hwasyo gila, lalu siapa yang menabung genta? Hwasyo yang sedang menangis tergerung-gerung mendadak berjingkrak bangun, sorot matanya memancarkan rasa kaget, takut dan ngeri. Itulah gema dukacita, teriaknya, bila genta dukacita bergema, pasti ada orang akan mati, kembali dia berjingkrak, poci arak di tangannya dia lempar ke arah foangsoat, teriaknya pula, jika kau tidak mampus, orang lain yang akan jadi korban, kenapa tidak lekas kau kesana menyerahkan jiwamu, foangsoat menatapnya, katanya tawar, baik aku akan segera pergi. Bapak 16. Genta kematian suara genta sudah berhenti, namun gemanya masih mengelun di angkasa. Foangsoat sudah berada di depan pintu besar Tian Liong Kosa. Bangunan kuno yang berwarna gelap kehuah meski sudah mulai bobrok, namun masih kelihatan kemegahannya. Di tengah pekarangan tergeletak sebuah hiolo raksasa terbuat dari tembaga, beratnya ada ribuan kati, undakan batu juga sudah berlumut, jelas kelihatan tempat ini tidak terpelihara dan lama tidak diinjak kaki manusia, tapi ruangan pemujaan yang angker dan gagah tetap kelihatan tegak dan berwibawa, pilar-pilar bangunannya masih kokoh kuat. Kuil kuno yang sudah ribuan tahun ini, bagaimana mungkin mendadak ambruk? Hwasyogila sudah tentu bicara ngelantur. Gelegasi sudah menghiasi ruang pemujaan ini, debu amat tebal, kain korden yang sudah luntur dan kotor itu masih melambai tertiup angin, hening lelap, tiada suara orang, juga tiada bayangan manusia. Lalu siapakah yang memukul genta? Fo Ang Soat berdiri diang di depan patung yang dipuja di dalam kuil ini, mendadak timbul suatu perasaan aneh dalam relung hatinya, mendadak dia ingin berlutut, berlutut di depan patung Buddha yang disepuh emas itu untuk memohon keselamatan, minta keselamatannya, Cho Giok Chin dan kedua anaknya. Selama hidup ini baru pertama kali dia berubah tulus saleh, tapi dia tidak jadi berlutut. Karena pada saat itulah di luar ruang pemujaan, terdengar suara peletak yang nyaring, waktu menoleh, maka dilihatnya sinar golok yang kemilau seperti kilat menyambar, pelangi menari dan berkelebatan di luar. Di mana sinar golok itu menyambar, pilar-pilar besar penyanggah kuil ini satu per satu telah terbabat putus, suara bacokan itu terus menerus tiada henti sehingga kuil kuno yang megah, besar dan kokoh ini pelan-pelan bergetar dan mulai doyong. Waktu dia mengangkat kepala, saka besar di dalam kuil ini sudah hampir hambruk. Golok macam apakah itu? Ternyata memiliki kekuatan dasyat dan mengerikan. Suara gemuruh menggetar bumi, ujung ruangan sana sudah menggetar bumi, ujung ruang sana sudah hambruk. Tapi Fo'ang So'at tidak keroboh, gunung boleh gugur, bumi boleh merekah, namun sementara orang tidak pernah jatuh. Suara gemuruh runtuhan balok dan genteng terus berlangsung, debu pasir berterbangan, burung walet yang bersarang di atas belandar sudah terbang menyelamatkan diri, tapi Fo'ang So'at masih berdiri tegak tak bergeming. Di luar bukan saja ada Tian Ong Cham Kui Chu yang cukup menciutkan nyali, malaikat itu sedang menunggu dirinya, entah masih berapa banyak pula perangkap yang mematikan. Mendadak dia tertawa dingin, dia ucam Kui, golokmu memang gaman baik, jiwamu justru sekerdil tikus, nyali mu seperti kelinci, kenapa tidak berani kau berhadapan langsung dengan aku, hayolah berdual secara jantan, kenapa hanya main rusak dan gertak macam badut tak berguna, sinar golok seketika sirna, maka terdengar seorang tertawa dingin di luar To'atian, seorang berkata, asal kau belum mampus, temui lah aku di pekarangan belakang, baja langit yang pemenggal setan itu bergelak tertawa seperti iblis menangis, lalu menyambung dengan kata-kata tegas, aku pasti menunggumu, aku pasti menunggumu, kata-kata yang sama bila diucapkan dari mulut orang yang berbeda, maka dia mempunyai arti yang berbeda pula, di saat menghadapi mara bahaya, mendadak Fo'ang So'at teringat akan gadis berkalung kembang melati itu, terbayang olehnya sorot matanya yang penuh derita duka dan putus asa waktu roboh telentang di atas tanah, gadis itu juga manusia, manusia macam apapun pasti tidak mau dihina dan disakiti, hidupnya selalu terombang ambing seperti gubuk kriyut yang hampir roboh, ke depan tiada harapan, ke belakang jalan buntu, tinggal amruknya genteng dan balok yang akan menindih dirinya, mengubur jazadnya, jari-jari Fo'ang So'at menggenggam kencang, mendadak dia mulai beranjak keluar, langkahnya perlahan, gaya berjalannya juga kelihatan menderita, namun bila dia sudah beranjak ke depan, maka tidak akan berhenti, daun pintu sudah hambruk, debu yang mengepul menutupi pandangannya, perlahan-lahan dia beranjak dari tengah ke pulan debu, kembali terdengar suara gemuruh, seluruh ruangan pemujaannya itu sudah runtuh, total, pecahan genteng dan debu pasir memukul bunggungnya, tapi dia tidak menoleh, matanya pun tidak berkedip, bukan saja dia punya ketenangan dan ketabahan yang luar biasa, dia pun memiliki keberanian besar, tidak kaget meski menghadapi perubahan apapun, karena ketabahannya, dia punya keberanian, maka dia terhindar dari ancaman lemaut yang mengincar jiwanya, baru saja selangkah dia keluar dari pintu toatian, dari luar lima puluhan senjata rahasia sudah memberondong laksana hujan lebat ke arah dirinya, jika dia kaget dan menoleh semangat luluh, maka dia pasti sudah roboh, roboh seperti kuil kuno yang kokoh kuat itu, keberanian dan keyakinan adalah saka guru manusia, karena ada keberanian dan keyakinan maka manusia kuat bertahan hidup, selama kedua saka ini tidak patah, maka umat manusia tidak akan habis, baru saja hujan senjata rahasia diruntuhkan, dua jalur sinar pelangi yang menyala sudah melesat tiba pula, itulah sebatang pedang dan sebatang gantolan, golok foang soat sudah keluar sarungnya, di mana sinar golok menabas miring, tubuhnya pun menerjang keluar, dia tidak tahu masih berapa banyak perangkap yang mematikan, hiolo besar dari tembagia di pekarangan masih ada, tubuhnya yang kurus laksana sebatang tombak saja melesat ke sana, jatuh di belakang hiolo tembaga itu, bila angin menghembus silir, seketika dia merasa gorsan golok yang dingin mengiris pundaknya waktu sudah menunduk, dilihatnya luka panjang empat dim telah merobek kulit pundaknya, serangan pedang dan gantolan itu memang teramat lihai dan ganas, untung foang soat punya pengalaman tempur yang luas, jika tidak mengalami sendiri, orang lain pasti takkan percaya dan bisa membayangkan, darah mengalir di pundaknya, darah pun menetes di ujung goloknya, darah siapa yang menetes di ujung goloknya, gantolan itu jelas adalah paru elang milik Kong Sun Tzu, pedang itu pasti bukan siang bun kokiam milik N.Y.O. Buki, pedang ini jauh lebih cepat, lebih telak, lebih menakutkan dari pedang N.Y.O. Buki, apalagi tangan N.Y.O. Buki yang memegang pedang sudah ditabasnya buntung. Luka-luka di pundak foang soat jelas adalah gorsan pedang, lalu goloknya melukai siapa? Kubil ini sudah hampir runtuh seluruhnya, waktu dia putar tubuh memandang ke belakang, bayangan seorang pun sudah tidak kelihatan. Sekali sergap tidak berhasil, seluruhnya mundur teratur. Itulah tata tertib pihak Sing Shok Hei, merupakan prinsip bagi setiap insan persilatan juga. Tapi kenapa Tian Ong Cham Kui itu tidak muncul lagi? Pertama, dia membelah kuda, kedua, meruntuhkan kuil, kenapa tidak langsung dan menyerang foang soat? Apa benar dia akan menunggu foang soat di pekarangan belakang? Pekarangan belakang tersapu bersih, hening dan nyaman, tiada bayangan manusia, dari dalam hutan yang menghijau rimbun, berkumandang alunan suara nyanyian yang merdu. Di dalam hutan terdapat tiga bilik yang terbuka lebar pintu dan jendelanya. Bila memasuki hutan, maka terlihat seorang raksasa bagai malaikat geledek sedang rebah di atas sebuah dipan ayunan yang terletak di pinggir jendela, rambutnya panjang semrawut diikat dengan gelang emas, tubuhnya hanya ditutupi kaos kulit harimau yang terselempang saja, bagian bawahnya diikat gaun pendek dari kulit harimau, sepasang sorot matanya mencorong, sekujur badan yang berkulit coklat tembaga itu mengkilap terang. Empat perempuan yang berdam dan molek dengan sanggul penuh perhiasan berada di kanan kirinya, seorang memegang gelas emas duduk di pahanya, seorang sedang mulai menyisir rambut, seorang lagi sedang mencopot sepatunya yang bertali panjang melingkar di kaki mencapai lutut, seorang lagi duduk di jendela sedang tarik suara mengumandangkan suaranya yang merdu. Mereka adalah gadis-gadis yang sekerta dengan KWI GW APO, walau mereka sudah tidak muda lagi, namun masih kelihatan molek, karena hanya perempuan yang sudah matang dan pengalaman saja yang akan kuat melayani raksasa tegap dan gede ini. Di ujung rumah mengepul asap dupa wangi, di pinggir meja kecil sana menggeletak sebilah golok, gagang goloknya saja panjang satu kaki tiga dim, sarung goloknya yang indah dan bagus dari kulit ikan, penuh dihiasi mutiara, berlian dan mutu manikam lainnya. Itulah Tian Ong Cham Kui Tu, golok Raja Langit Penjaga Setan. Raksasa ini kah biyao Tian Ong? Beranjak di atas rontokan daun-daun kering, fo'ang so'at maju perlahan-lahan. Kini dia sudah melihat orang itu, walau raut mukanya tidak memperlihatkan perasaan apa-apa, tapi sekujur badannya sudah mengencang tegang. Golok yang mampu meruntuhkan sebuah kuil dan membelah seekor kuda, mestinya hanya bisa ditemukan di dalam dongeng, tapi kenyataan sekarang dirinya sudah menghadapinya. Perempuan yang sedang bernyanyi di atas jendela hanya melirik sekejap ke arahnya, nyanyiannya tetap berkumandang merdu, namun suaranya kedengarannya makin sendu dan pilu. Perempuan yang memegang gelas emas mendadak menghela nafas, katanya, seorang segar bugar kenapa justru mengantar jiwa perempuan yang menyisir rambut berkata dingin, karena upama dia hidup, pasti hidupnya sengsara, perempuan yang mencopot sepatu mengikik tawa, katanya, aku senang melihat pembunuhan, untuk membunuh orang ini mungkin tidak enak dipandang, jengek perempuan yang menyisir. Kenapa tanya perempuan yang mencopot sepatu? Dilihat dari tampangnya, agaknya orang ini sudah kehabisan darah, ujar perempuan menyisir rambut. Perempuan memegang gelas emas berkata, umpama ada darahnya, juga pasti darah dingin, perempuan yang mencopot sepatu tetap tertawa, katanya, darah yang dinginkan juga mending daripada tidak punya darah. Aku hanya mengharap dia punya sedikit darah, sedikit saja juga sudah cukup, aku perempuan yang mudah puas, Fo'ang So'at sudah berada di ambang pintu, dia berhenti, obcehan mereka seperti tidak pernah didengarnya. Memang sepatah katapun dia tidak mendengarnya. Karena seluruh tenaga, semangat dan konsentrasinya dia tujukan kepada laki-laki raksasa bagai malaikat ini. Mendadak dia bertanya, Biao Tianong Biao Tianong sudah mengulur tangannya yang gede, menggenggam gagang golok yang menggeletak di meja pendek itu. Itulah Tianong Cham Kui itu tanya Fo'ang So'at. Kadang-kadang membabat setan, sewaktu-waktu membunuh orang, bila golok keluar dari sarungnya, entah setan atau manusia pasti akan mati oleh golok ini, bagus sekali, metu Biao Tianong seperti maca harimau, menunjukkan rasa kaget dan heran, serunya, bagus sekali golok sudah di tanganmu, aku sudah berada di bawah golok, apakah masih kurang bagus-bagus sekali? Biao Tianong bergelap tertawa, memang bagus sekali, sayang aku belum mati, antara mati dan hidup hanya terpaut sekejap saja, aku tidak terburu-buru, kenapa kau gelisah malah Fo'ang So'at menutup mulut, gagangnya goloknya dibungkus sutra ungu, kini warnanya berubah seperti darah yang sudah mengering keras, jari-jari Biao Tianong mengelus gagang goloknya, katanya kalem, apakah kau menunggu aku mencabut golok Fo'ang So'at mengangguk? berita yang tersiar di kalangan Kango mengatakan bahwa golokmu adalah golok kilat yang tiada bandingannya di dunia, Fo'ang So'at diam saja, kenapa tidak kau lolos dulu golokmu karena aku ingin menyaksikan golok, secara tidak langsung dan menyatakan bila aku mencabut golok lebih dulu, mungkin kau takkan punya kesempatan melolos golokmu lagi, Biao Tianongong tertawa tergelak-gelak, mendadak dia berjingkrak berdiri, maka perempuan yang duduk di pahanya terguling di atas tembah ringan. Waktu dia berdiri, tingginya ternyata lebih sembilan kaki, pinggangnya lebih besar dari pelukan satu orang dewasa, perawakannya yang gagah kering kelihatan amat garang. Memangnya hanya laki-laki segede dia yang setimpal menggunakan golok seperti itu. Fo'ang So'at berdiri di depannya, seperti macan kumbang berhadapan dengan seekor singa. Walau singa bertampang seram dan gagah, namun macan kumbang tidak gentar sedikit pun. Loroh tawa Biao Tianongong masih berkemandang, katanya, kau ingin supaya aku mencabut golok lebih dulu Fo'ang So'at mengangguk. Kau tidak menyesal Fo'ang So'at tertawa dingin. Pada saat itulah selarik sinar golok yang menyala dari udara telah membelah turun. Tangan Biao Tianongong masih memegang gagang goloknya, masih belum tercabut dari sarungnya yang dihiasi mutiara, dia tidak mencabut golok. Sinar golok itu membacok dari belakang Fo'ang So'at, bagaikan kilat yang menyambar dari tengah udara, padahal seluruh perhatian Fo'ang So'at tercurahkan kepada laki-laki raksasa di depannya, apapun tak terpikir olehnya bahwa ada golok membelah dari belakang. Perempuan yang bernyanyi di jendela meski masih terus bernyanyi, namun dia sudah memejamkan mata. Dia pernah menyaksikan perbawa bacokan golok ini, di mana sinar golok menyambar, darah munkrat kepala terpenggal. Sudah sering dia melihat banyak orang menjadi korban, kali ini dia tidak tega menyaksikan lagi. Perempuan yang mencopot sepatu sudah mengkeretkan tubuh mendekam di pinggir ranjang, agaknya dia bukan perempuan yang suka melihat pembunuhan seperti yang diucapkan tadi. Tapi bila sinar golok itu membelah turun, ternyata tiada darah munkrat, apalagi badan orang terbelah. Ternyata badan Fo'ang So'at mendadak melesat terbang ke pinggir, secara tepat tubuhnya bergerak dari pinggir sambaran sinar golok. Pada saat goloknya keluar dan menyabet ke belakang, dia sudah memperhitungkan posisinya, tabasan goloknya ini mengincar paha di atas lutut di bawah lambung orang yang memegang golok. Selamanya dia tidak pernah melesat dengan perhitungannya, demikian pula goloknya tidak pernah gagal. Tapi tabasan goloknya ternyata tidak mengundang suara kesakitan, darah tidak munkrat, badan orang tidak amruk, hanya terdengar keras sekali, itu bukan suara tulang tertabas tapi lebih mirip suara kayu yang terbacok. Begitu bacokan Tian Ong Champu itu mengenai tempat kosong, ujung golok menutul tanah, laksana lembayung mendadak meluncur terbang ke udara. Di tengah berkelebatnya sinar golok yang mencorong itu, seperti terlihat berkelebatnya bayangan kecil disertai lengking tawa yang mengerikan berkelebat ke dalam hutan. Suara tawa dan bayangan orang sudah lenyap, di atas tanah menggeletak dua pentung yang tertabas kutung. Mungkinkah kedua pentung ini menjadi kaki orang itu? Ataukah dia berjalan memakai jangkungan? Ketika Fo'ang So'at membalik badan, goloknya sudah masuk ke sarungnya. Laki-laki gede bagai raksasa itu sudah ambruk di atas ranjang, sikap garang dan wibawanya tadi kini entah kabur kemana, Al Gojo yang dipandang bak malaikat ini apakah hanya macan kertas? Boneka raksasa untuk menggertak orang belaka? Fo'ang So'at menatapnya, tanyanya, siapakah orang itu Biao Tian Ong? Dialah Biao Tian Ong asli, dan kawaku hanya bonekanya, boneka pajangan untuk pameran dan menggertak orang, seperti golok ini, dia mencabut golok panjang bersarung hiasan mutiara, ternyata yang tercabut keluar hanyalah sebatang golok kayu. Sungguh kejadian yang lucu, brutal dan menggelikan, hanya orang gila saja yang bisa berbuat seperti ini, maka Fo'ang So'at bertanya, siapakah dia sebetulnya? Macam apa dia? Kenapa dia melakukan semua ini? Raksasa ini menundukan kepala. Perempuan yang memegang gelas sibuk memegang puci, menuang arak dan minum sendiri. Perempuan di jendela pun menghentikan nyanyiannya, katanya keras, mereka tidak berani memberitahu kepadamu, biar aku yang menjelaskan, nyanyiannya tadi merdu bening, tapi perkataannya ternyata serak penuh kemarahan, sebetulnya dia bukan laki-laki, namun dia berangan-angan untuk menjadi seorang laki-laki jantan yang sekaligus mampu memuaskan empat orang perempuan. Perayawakannya hanya tiga kaki delapan dim, tapi berhayal bahwa dirinya adalah laki-laki raksasa yang ditakuti seperti malaikat dewata, dia melakukan semua ini, karena sebetulnya dia orang gila, perempuan yang memegang gelas emas mendadak terkial-kial, serunya sambil berkeblok, bagus, caci maki bagus, caci makimu memang tepat, wajah yang sedang tertawa itu ternyata berkerut-merut karena menahan derita, kenapa tidak sekalian kau perlihatkan kepada orang sifo ini, bagaimana suami kerdil itu memuaskan kita perempuan yang mencopot sepatu tadi mendadak mencabik pakaiannya sendiri, dadanya yang montok padat memutih gempal ini ternyata penuh dihiasi jalur-jalur pecutan diru. Beginilah caranya memuaskan kami, tawanya lebih memilukan dari isak tangis. Aku adalah perempuan yang mudah mendapat kepuasan, terus terang aku amat puas, tanpa bersuara foang soat membalik badan, melangkah keluar tanpa bersuara pula. Tak tega dia menyaksikan, tak tega mendengarkan. Mendadak dia teringat gadis yang berkalung kembang melati itu, mereka sama saja, sama-sama dirusak, sama-sama disiksa dan diinjak-injak. Dalam pandangan lelaki manapun, mereka adalah perempuan yang tidak tahu malu. Mereka tidak tahu malu, apakah bukan lantaran mereka dirusak laki-laki hidung melang? Betapapun besar siksa darita yang mereka alami, terpaksa mereka harus berani menerimanya, karena hakikatnya mereka tidak mungkin melawan, juga tak mungkin menyingkir dari kenyataan hidup ini, apakah begini arti dari tidak tahu malu itu? Tiga perempuan itu menjerit dan berseru bersama, kenapa tidak kau tolong kami? Kenapa tidak kau bawa kami keluar dari sini? Fo'ang So'at tidak menoleh, bukan dia tidak ingin menolong mereka, tapi dia tidak mampu berbuat demikian, persoalan yang menyangkut mereka, siapapun tak mungkin menyelesaikan. Bila laki-laki tidak tahu malu masih ada di dunia ini, maka perempuan tidak tahu malu tetap akan ada. Di situlah letak persoalan yang sebenarnya, siapapun takkan ada yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Fo'ang So'at tidak berani menoleh, karena dia hampir tak tahan hendak muntah-muntah. Dia tahu care satu-satunya untuk menolong mereka, bukan dengan mengajak mereka pergi, asal Biao Tian Ong terbunuh, maka mereka kan benar-benar lepas, bebas merdeka. Ranting berdaun yang baru saja tertabas menggeletak di tanah, tertabas oleh tajamnya golok, oleh Tian Ong Cham Kui Tu. Mengikuti jejak itu, Fo'ang So'at terus menyelusuri ke sana, mungkin Biao Tian Ong sudah pergi jauh, namun yang dia kejar bukan Biao Tian Ong pribadi, tapi adalah satu tujuan. Fo'ang So'at tahu, selama dirinya masih bernepas, selama itu pula dia tidak akan mengabaikan tujuan ini, tujuan memberantas kejahatannya. Sekarang dia lebih mengerti, kenapa Yan Lem Hwe ingin membunuh Kong Cugi, yang akan mereka bunuh bukan seseorang, tetapi lambang dosa dan kekuatan orang itu. Keluar dari hutan, melewati pekarangan belakang, seorang sedang berdiri di tengah reruntuhan kuil, mengawasi Fo'ang So'at dengan tertawa cengeng. Kuil kuno ribuan tahun ini pun sudah runtuh, kenapa kau belum mampus? Apalagi yang sedang kau tunggu jubahnya yang semula bersih kini berlepotan tinta hitam, tangannya memegang sekuntum kembang yang baru mekar. Sekuntum kembang kecil yang segar dan wangi, sekuntum kembang kuning. Di pinggir rumah papan di bawah gunung itu, tumbuh juga beberapa rumpun kembang kuning. Kembang itu ditanam gadis cilik, gadis cilik berkuncir panjang dengan matubundar besar dan jeli, perasaan Fo'ang So'at mendadak tertekan, pelupuk matanya mengkeret, jari-jari tangannya yang menggenggam golok mengencang, dari mana kau ambil kembang itu dari mana orang datang, sudah tentu dari sana pula kembang ini diperoleh, hwasyu itu masih tertawa cengeng, mendadak di alempar kembang yang dipegangnya itu ke arah Fo'ang So'at. Coba kau periksa lebih dulu kembang ini bunga apa aku tidak tahu, inilah kembang perpisahan yang menyedihkan, mana ada kembang jenis itu di dunia ini jari-jari Fo'ang So'at sudah dingin. Ada saja, kalau ada orang sedih, ada perpisahan antar sesama, kenapa tidak ada kembang perpisahan yang menyedihkan hwasyu gila tidak lagi tertawa, sorot matanya diliputi rasa sedih dan duka yang tak terperikan, kalau di dunia ini sudah ada kembang perpisahan yang menyedihkan, takkan terhindar bakal sedih dan berpisah, Fo'ang So'at memegang dahan kembang itu dengan kedua jarinya, tangannya tidak bergerak. Di sini tiada angin, tapi kelopak kembangnya tiba-tiba berguguran, ranting kembang itu pun layu. Tangan inilah tangan yang digunakan untuk mencabut gelolok, tangan yang memiliki kekuatan cukup untuk merenggut nyawa. Makin tebal rasa duka hwasyu gila, katanya pula, kembang datang dari sumbernya, sudah pergi kemana dia harus pergi, lalu manusia kenapa masih belum kembali-kembali kemana tanya Fo'ang So'at. Dari mana kau datang, kesanalah kau harus pulang, sekarang pulang mungkin masih keburu, keburu berbuat apa kau mau apa, mana kau tahu siapa kau sebetulnya aku hanyalah hwasyu gila, secara kebetulan menemukan sekuntum kembang kecil, mendadak dia mengulap tangan dan mementak lantang, pergi. Lakukan apa yang harus kau kerjakan, jangan ganggu hwasyu, hwasyu perlu ketenangan, hwasyu gila sudah mendeprok duduk bersemadi. Ruang pemujaan kulil ini sudah runtuh, namun ruang pemujaan dalam relung hatinya masih utuh. Seperti juga Kong, bila hujan turun, dia bisa segera menyembunyikan diri. Apakah dia dapat meramal hujanan badai bakal tiba? Cahaya kuning mentari di kalasenja memenuhi angkasa, tiada angin tiada hujan. Hujan badai berada di dalam sanubari orang, di dalam relung hati Fo'ang So'at. Kembang kuning cilik itu apakah dia petik di samping rumah papan itu? Kenapa dinamakan perpisahan yang menyedihkan? Siapa yang akan berpisah? Fo'ang So'at tidak bisa bertanya, tidak berani bertanya, umpama bertanya juga takkan memperoleh jawaban. Untuk mendapat jawaban hanya ada satu kaya. Dengan sekuat tenaga dia memburu pulang, sekarang pulang mungkin masih keburu, tapi waktu dia tiba di sana, ternyata sudah terlambat. Kembang-kembang kuning di bawah bambu ternyata sudah hilang seluruhnya, sisa sekuntum pun tidak, demikian pula orangnya tak keruan paranya. Masih ada sisa tiga masakan di atas meja, bubur sepanci, dua sumpit dan dua mangkuk, bubur masih hangat. Bekas sompol anak-anak di atas ranjang masih basah, tapi mana orangnya? Chow Giok Chin, Toh Cap Ji teriak Fo'ang So'at keras, tiada jawaban. Apakah Chow Giok Chin mengingkarinya? Kemana dia harus menemukan mereka? Kemana dia harus menghindari bencana yang akan menimpa dirinya? Malam kelam, di tengah gelap mendadak terdengar suara tok, tok, tok beberapa kali, menyusul selarik sinar menyala. Bukan sinar kilat, tapi sinar golok. Di tengah berkelebatnya sinar golok samar-samar terlihat bayangan manusia yang lebih tinggi dari pucu pohon. Bayangan orang meluncur tiba bersama sinar golok, ternyata itulah seorang keit yang berbentuk aneh. Kakinya menginjak dua batang bambu panjang satu tombak, tangannya menarikan sebatang golok besar panjang sembilan kaki. Itulah Tian Ong Cham Kui Chu. Sinar golok berkelebat, atap palang-alang berterbangan, bagai kilat membacok batok kepala Fo'ang So'at. Fo'ang So'at sudah mundur delapan kaki, kembali sinar golok menyambar atap rumah itu hancur, kekuatan sambaran Tian Ong Cham Kui Chu memang laksana guntur menggelegar. Kini golok menabas miring, dalam sekejap sudah membacok tujuh kali. Terpaksa Fo'ang So'at mundur, karena dia tidak mampu melawan atau menangkis. Dia harus melompat tinggi satu tombak lebih baru. Goloknya mampu menyentuh badan Biao Tian Ong yang berada di atas jangkungan. Padahal dirinya sekarang seperti dibungkus sinar golok, gerak-geriknya terasa sempit karena kanan-kiri atas bawah sambaran sinar golok melulu. Biao Tian Ong memegang golok dengan kedua tangannya, bacokan demi bacokan, hakikatnya tidak memberi kesempatan baginya untuk berganti napas. Padahal umpama guntur menggelegar juga ada saatnya istirahat, umpama jenderal malaikat yang gagah perkasa, tenaganya juga pasti terbatas. Tapi Fo'ang So'at beruntun harus berkelit 49 kali dari tabasan golok lawan, baru mendadak tubuhnya melesat keluar dari pinggir sambaran golok. Kini goloknya pun sudah terlolos, Tian Ong Cham Kui itu terlalu panjang, makin panjang makin kuat, namun goloknya ini terlalu panjang, hanya bisa menjangkau jarak jauh, bila lawan menyerang dalam jarak dekat, maka susah dia membela diri. Agaknya Fo'ang So'at tahu titik kelemahannya ini, maka goloknya sekarang sudah melesat kehulu hati Biao Tian Ong. Siapa tahu pada saat yang menentukan itulah, mendadak bambu di bawah kakinya itu mendadak pula putus menjadi belasan ruas. Kontan badannya anjlok dari udara, Tian Ong Cham Kui itu juga sudah dibuangnya, entah bagaimana jadinya, waktu dia membalikan tangan, tahu-tahu sudah mencabut sebatang golok lain. Golok pendek yang memancarkan cahaya kemilau, seiring dengan melorotnya tubuh ke bawah, goloknya menggores dada Fo'ang So'at. Jurus mematikan yang pasti menang Fo'ang So'at ini justru berbalik menjadikan pangkal kematiannya. Bila singa atau harimau menerkam manusia, bagi pemburu yang punya pengalaman pasti akan menyelingap ke bawah perutnya dan mengangkat golok membelah perutnya. Demikianlah keadaan Fo'ang So'at sekarang, dia mirip seekor macan yang menerkam dari udara, golok pemburu itu sudah mengancam lambungnya, seolah-olah dia sudah merasakan tajam golok yang dingin mengiris lobek bajunya. Biao Tian Ong juga sudah memperhitungkan Fo'ang So'at pasti takkan mampu menyelamatkan diri dari serangan goloknya, ini bukan lagi Tian Ong Cham Kui Tu, tapi golok piranti membunuh manusia. Seluruh tenaganya sudah dia pusatkan di atas golok ini, tapi tenaganya mendadak sirna, hilang tanpa bekas. Seluruh kekuatannya telah lenyap, seperti kantong kulit yang mendadak terkuras habis isinya. Padahal sudah jelas bahwa goloknya dapat menembus dada Fo'ang So'at, namun dia justru tidak mampu menusuknya lagi. Apakah yang terjadi? Sungguh dia tidak habis mengerti, matip pun tidak mengerti. Tapi dia melihat darah, tapi bukan darah Fo'ang So'at, dari mana datangnya darah? Dia pun tidak tahu, baru sekarang dia merasakan mendadak lehernya seperti tersedak oleh sekeping batu, dingin dan sakit seketika merangsang sekujur badannya, seperti tenggorokannya sudah digorok pisau. Tapi dia tidak percaya, bahwa sinar golok yang berkelebar tadi telah menggorok lehernya, sampai mati dia tetap tidak percaya bahwa ada golok secepat itu di dunia ini, bahwasannya dia tidak melihat bagaimana golok itu menyambar. Fo'ang So'at juga ambruk, jatuh di bawah rumpun bambu, alam semesta kembali diliputi keheningan dan damai. Mendadak dia merasakan sekujur tubuhnya teramat menat. Kejadian barusan meski hanya berlangsung dalam sekejap mata, namun dalam sekejap itu seluruh kekuatannya sudah terkuras habis. Perbatasan antara hidup dan mati, memangnya hanya terpaut segaris saja. Baru sekarang dia maklum akan makna perkataan itu, tadi jiwanya memang sudah teramat dekat dengan kematian. Dua kali ini boleh dikata sebagai pertempuran paling dasyat yang belum pernah dia alami selama hidup. Bintang-bintang memenuhi angkasa, darah sudah kering, darah Biautian Ong, bukan darahnya. Tapi dia seperti merasakan darahnya juga sudah kering mengalir, bila Biautian Ong mampu menggerakkan goloknya, dia pasti tak mampu melawan. Malah dia maklum bila seorang bocah membawa pisau kecil pun mampu membunuh dirinya, untung orang yang mati tak bisa menggerakkan senjata. Malam telah larut, di pegunungan yang terpencil dan sepi ini pasti takkan ada orang kemari. Dia memejamkan meta, dia ingin pula sebentar, dengan pikiran yang jernih baru bisa mengatur rencana, melakukan aksi selanjutnya. Siapa tahu pada saat itulah justru seseorang telah datang. Di tengah kegelapan mendadak berkumandang derap kaki orang mendatangi, perlahan tapi mantap dan tenang, seolah-olah derap langkahnya membawa irama yang aneh, irama yang mengasyikan. Hanya seorang yang merasa yakin akan tugas yang dilakukannya, waktu berjalan baru bisa membawa irama tertentu. Siapakah orang ini? Kenapa dia kemari? Datang untuk apa? Fo'ang So'at mendengarkan penuh perhatian dalam hati, mendadak timbul perasaan aneh, irama langkah kaki ini ternyata mirip dengan gemagenta dari kudil kuno di tengah hutan itu, itulah gemagenta kematian. Irama langkah ini kedengarannya juga mengandung nafsu membunuh.